Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Allahumma salli ala muhammad Bismillahirrahmanirrahim Ummu Nahawa adalah wanita pertama yang merayu Nabi Adam yang menggiring Nabi Adam untuk melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala akibatnya semua kaum wanita diberi pelajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan macam-macamnya ujian dan cobaan di muka bumi ini dikatakan inna hawa'a lama asad rabbaha fil jannah biakliha minasyajarah Aqab Allah subhanahu wa ta'ala Aqab Allah subhanahu wa ta'ala karena merayu suaminya untuk memakan satu buah kuah khuldi maka Allah memberi pelajaran Allah memberi hukuman kepada seluruh anak keturunannya hawa'a dari kaum wanita dengan 18 macamnya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama al-awwalu al-haid maka semua wanita harus menanggung resikunya yaitu yang pertama ada keluar darah haid dari tubuhnya yang kedua al-wila datu melahirkan yang ketiga firoku abihah wa ummiha kalau sudah dewasa kalau sudah dinikah oleh orang lain yang mau tidak mau harus berpisah dengan kedua orang tuanya harus berpisah dengan bapaknya harus berpisah dengan ibunya kemudian yang keempat atasawut bi'azna biyin mau tidak mau harus mau dinikah dengan orang lelaki yang bukan dari keluarganya kemudian yang kelima hukumannya perubahan nifas yang keenam berupa setiap hari setiap bulan selalu berhubungan dengan darah yang itu semuanya cicik bagi kaum lelaki inilah hukuman buat wanita yang ketujuh wanita seperti apapun sampai kapanpun tidak bisa memiliki dirinya sendiri dia mau tidak mau akan dimiliki oleh orang lain kemudian yang kedelapan dikurangi ukuran yaitu mendapat warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kesembilan wanita itu semuanya bisa dikatakan berada di tangan lainnya wanita itu sendiri yang kesepuluh sampai kapanpun wanita ini dicurudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap pergi kemana-mana harus disertai dengan mahrum kemudian kemudian yang kesebelas adamu sholatul ijain 11 dan 12 wanita tidak dianjurkan untuk mendatangi sholat idul fitri dan sholat idul adha kemudian yang nomor 13 adamu sholahi halil wilayah wanita itu tidak patut atau tidak layak untuk mengatur setiap satu wilayah atau kepemimpinan kemudian yudha aflahunnal adhab nomor 14 kalau ada kaum wanita melakukan kemaksiatan kemongkaran awas di akhirat nanti diberi lipat-lipat ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang nomor 15 tidak wanita tidak diwajibkan untuk menghadiri jumatan 16 wanita tidak diharuskan untuk mengikuti jihad visabilillah nomor 16 tidak duhalil maut ketika suaminya meninggal maka seorang wanita harus melakukan yaitu iddah selama berhenti tidak boleh beraktifitas selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari yang nomor 17 apabila wanita itu ditolak oleh suaminya maka dia harus menjalankan iddah akan tetapi kalau suami tidak melakukan iddah yang terakhir kaum wanita adalah dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bebas berbuatannya kemana-mana hadirin yang berbahagia 18 hukuman buat kaum wanita akibat wanita melakukan maksiat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah berfirman fakulna bitu ba'dukum liba'din adaw fakulna ih bitu ba'dukum liba'din adaw kalian suami kalian istri yang tadinya kalian tenang di surga maka saat ini kalian harus sementara menjadi musuh satu dengan yang lain akibatnya apa yang satu menyesali karena dia melakukan dosa banyak dosanya kepada Allah berani melanggar larangan larangan Allah 400 tahun Nabi Adam alaih salatu wassalam menangis memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbana Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah ya Allah ya Tuhan ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah melakukan kedoliman di muka bumi ini ya Allah kami melanggar larangan larangan ya Allah saat ini aku bertaubat aku beristighfar aku mohon ampun kepadamu ya Allah maka tidak cukup waktu 400 tahun baru diterima tobatnya berdua oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Rabbal alamin